Tes, tes, tes. Satu dua kemerdekaan ini. Oloongan masih... Eh! Oh! Oloongan! Mulain nih. Gue ngeliat ke siapa ya? Aku ya. Kalo menurut gua, kemerdekaan itu ketika seseorang udah bisa berdiri sendiri lah. Gak ada di campur tangan orang lain lah. Keamanan, kesehatan, bebas berpendapat. Nah itu kalo ketiganya didapetin kayaknya menurutku merdeka sih. Arti kemerdekaan buat gue, gue bebas melakukan apapun tanpa gue harus mikirin omongan orang lain tentang gue. Arti kemerdekaan buat aku, itu cinta. Ketika lo bisa tidur nyenyak tanpa harus khawatir dengan apa yang akan terjadi besok. Kayaknya sih belum ya. Udah! Udah merdeka! Soalnya kalo ngeliat dari pemerintahnya, kayaknya untuk masuk ke pemerintahan gitu, menjabat sebagai pemerintah kayaknya masih diganggu-gugat sama suatu pihak. Sudah merdeka dari penjajah tapi belum merdeka dari bangsa kita sendiri kali ya. Masalah yang harusnya gak ada di Indonesia itu, kita tuh harus terbebas dari yang namanya kemiskinan, korupsi. Kayak apa ya, perpecahan antar umat beragama gitu loh. Menurut gue masalah yang harusnya udah gak ada di Indonesia itu adalah masalah pendidikan. Harusnya semua anak Indonesia udah bisa mendapatkan pendidikan yang layak seluruh anak-anak di Indonesia. Ya perselisihan sih, dan konflik. Gak buang sampah, tidak pada tempatnya. Dari hal kecil aja. Yang udah gue lakuin, gue... Yang udah gue lakuin itu... Gue cinta brand lokal. Dari baju, sepatu, terus kalo dari makanan, gue cinta warteg. Gak ada lagi yang namanya ngebeda-bedain antara agama, gak ada lagi barrier di antara agama satu ke agama lainnya. Lebih jadi keren dan beken gitu. Pokoknya panjang umur jangan sampai terpecah belah. Indonesia dan masyarakatnya harus bisa mencintai dirinya sendiri dan mencintai orang-orang sekitarnya. Harapan gue buat Indonesia, masyarakatnya semakin menyatu kali ya. Terima kasih telah menonton!